Intro Pemirsa kita wali informasi yang pertama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengajukan anggaran pemilihan umum Kepala Daerah atau Pilkada serentak tahun 2024 sebesar 18 miliar rupiah Anggaran yang diajukan ke pemerintah daerah tersebut sebagian besar diperuntukkan untuk honor maupun gaji tenaga pengawas atau ad hoc Meski pemilihan umum Kepala Daerah atau Pemilu Kada serentak akan berlangsung pada November 2024 mendatang Namun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sudah mengajukan anggaran untuk Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah mulai dari Bupati hingga Gubernur Komisioner Bawaslu Bojonegoro Zainuri mengatakan sesuai arahan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pihaknya telah mengajukan anggaran Pilkada serentak tahun 2024 ke pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 18 miliar rupiah Anggaran sebesar 18 miliar tersebut sebagian besar diperuntukkan untuk gaji ad hoc atau tenaga pengawas mulai dari tingkat Kabupaten, kecamatan hingga tiap TPS Sementara untuk pengawasan Pemilu Legislatif dan Presiden serentak pada Februari 2024 mendatang seluruh anggaran berasal dari Bawaslu Pusat Bawaslu kemarin mengajukan untuk anggaran Pilkada 2024 itu sebesar 18 miliar itu kalau Bawaslu peruntukannya apa saja? Bawaslu lebih untuk kegiatan atau untuk kebutuhan apa namanya, boner ad hoc yang lebih ke sana Kalau untuk pemilu serentak ini enggak ada anggaran untuk? Pemilu serentak untuk Bawaslu enggak ada tapi enggak tahu yang misalkan dilibatkan sosialisasi enggak tahu Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro